PEMBICARA 1 Kita udah lama gak share mengenai tips peralatan sepatu Karena berhubung gue yang punya Sun Care kan Nah, kali-kali kan kemarin kita udah ambil text mengenai cara judi sepatu, cara judi sepatu, cara judi sepatu Nah, sekarang kita mengambil pertanyaan yang paling sering Dianura Pertanyakan lu netizen Maaf dong, mau nanya dong Apa ya? Sepatu saya banyak banget di rumah nih Memblaku, lu mau pamer mau mau tanya lu Asli suka banyak banget Terus? Terus bingung mau naruhnya gimana gitu Buang Buang ya? Sayang, dok Yoi, bener sih Bentela semua sama ini kompas Pusee, lokal berat ya Lu punya bentela sama kompas sama warna ya Warna tak? Anjir tak Nah, sekarang kita tahu bahwa Paling pertanyaan yang dasar adalah mas, cara menyimpan sepatu yang bener Itu bener sih Bukan cara nyuci, lu nyuci bener tapi nyimpennya salah ya salah Jelek juga Iya Jadi kalau lu nyimpen di dalam box seperti ini Atau di dalam box kertas Box kertas ini sifatnya itu adalah Hidrofilic 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 itu adalah menyerap air atau menyerap kelembaban Nah, kalau misalkan di dalamnya ada kertas seperti ini Atau disebut paper bag Eh, paper bag Ada ke paper seperti ini Ini juga hidrofilic Nah, kalau lu nyimpen sepatu di dalam box kertas seperti ini Efek sampingnya cuma satu Adalah yellowing Makanya banyak banget Kayak kalau lu simpen sepatu, desktop di kayak beberapa gerai Kayak sport test dan atlet put Itu pasti ada namanya sale Sale-nya adalah minusnya yellowing di dalamnya Yellowing itu apa dok? Yellowing adalah mint sole yang kuning Jadi contoh misal kuning dan airnya itu kayak ada Kalau New Balance yang pilon sole jadi cracking Jordan juga cracking Nah, terus gimana nyimpennya? Saya keluarin aja dari box Saya ngilanginin Itu juga bisa yellowing Kalau yellowing yang di dalam box Itu biasa ngilanginya lebih parah, lebih susah Karena dia itu tidak pernah kena tanah Tapi kena kuning Kuningnya kena kelembaban Dan akhirnya lembab kena jamur Jamuran juga kedua Yang kedua, itu problem dua jamuran sama yellowing Kalau lu keluarin dari box Lu taruh gitu aja Tanpa ziplock atau tanpa apapun Yang terjadi adalah sama Yellowing Tapi yellowingnya di tempat bekas yang kena pakai Misalnya habis dipakai tidak dicuci Lalu masukin ziplock mas Masukin ziplock, oke bisa Tapi ziplock cepat kotor Makanya rata-rata orang kesusahan care Diganti ziplock yang baru Ada yang pakai dashback Ya kalau dashbacknya tidak dicuci Kalau dashback yang dicuci juga jadi ribet Terus nyimpennya gimana mas? Sepatu gua banyak Ya supaya rapi Ada yang orang buat rak kayak gini nih Nah rak kayak gini harus ditutup satu-satu Tapi rak kayak gini mahal bor Gak semua orang punya duit sebanyak ini Buat rak segede ini untuk menyiapkan sepatu satu-satu Kalau deep sky oke lah Deep sky oke Nah akhirnya orang pakai acrylic box Zaman itu Acrylic box itu yang zaman dulu custom harganya mahal Acrylic box kalau dikirim gitu Pake jasa shipping Kena gencetan Pecah Pecah Jadi akhirnya bingung nih Mana acrylic box yang akhirnya Bisa dibongkar pasang Nah akhirnya gua menyarankan Kalau lu mau nyimpen sepatu Betternya adalah di sepatu di kotak Akrilik atau kotak plastik Yang emang ada ventilasinya Pertama Yang kedua Yang emang bisa dibongkar pasang Oke Nah gua menyarankan display nko weh Ini ribet nih Nah banyak netizen bilang Mas ini cara masangnya gimana Banyak kayak dijual di e-commerce e-commerce Kayak box-box yang bisa dibongkar pasang Itu melewat-melewat Murah tapi melewat-melewat Terus Kalau dikasih jordan Peat dong Nah sekarang gua akan lihat Kasih ini Nah si display nko ini Emang bisa dibongkar pasang Setiap lu beli ini harganya sekitar 200 ribu Ini dibongkar Dan ini dikasih Wah udah dapet kayak ginian Udah kayak masang pasel aja Mampus Ada dua warna Hitung loh transparan Cara pemasangannya ada di belakang Gua bilangin ya Ini gak harus buat lu semua yang sepatunya tuh dikit Misal sepatu lu Sepatu gua dikit Rotasi Yaudah lu kasih aja lah sepatu Nah sekarang kita Pemasangan caranya Oke Materialnya apa dok? Ini akrilik Akrilik ya? Makasih Enggak kalau ininya? Ini plastik ini akrilik Oh itunya akrilik ya? Dan ada ventilasinya Jadi ada pertukaran udara terus Kalau kotor Dibongkar dibersihin Dilap pakai kanebo Atau microfiber gak enak Nah kita cek nih ya Cara pemasangannya Simple kobor Dan gak ribet emang Dan gak ribet emang Mana nih Ini adalah Ada saingannya banyak ya jujur aja Cuma ini yang paling enak Saingannya bongkar pasang juga Bongkar pasang Tapi ini paling enak dan paling murah Makanya gua beli Gua beli ya anjir Beli ya Belinya di toko bus sendiri Tapi komunion Hahaha Tuh Simple guys Simple banget anjir Oke Terus abis itu Yang pertama kan kayak gini nih Jadi kayak gini Ini bagian atas atau bagian bawah tuh? Gak ngerti wah Kayaknya bagian atas ya Atas ya Atas atas Kayaknya atas ya Ini bagian bawahnya Ini yang Jadi ada yang Ada yang dua nih Ini bagian bawahnya Kayak gini Jadi kayak gini ya Harus di bawah Salah mampus lu Salah dapet nilai 80-70 Nah Reteb Nah Udah selesai Kokoh ya? Kokoh men Wish Kita banting aja Wish Coba dibanding Waaah Banting banting Wah Mampus lu Hahaha Kuat loh ini Kuat men Ini banting aja banting Wah mantap Biasanya kalau bok bok kayak gini nih Yang bongkar pasang Diajar dikit tuh melewot Melewot ya Mampus lu Sakit tangan lu pasti Waaah Ya enggak pakai cincin coy Wah enggak Waaah nggak pecah coy Gak pecah? Gak pecah, kokoh sekali Sekokoh semen 3 roda Nah sekarang nih yang bagian gua paling benci coy Gua paling benci itu masang-masang kayak gini Udah Udah Wish Mantap jiwa por Jadi ini kotanya akrilik Wish Mantap nih Itu depan belakang bisa dibukai ya? Bisa coy Jadi ini ditumpuk-tumpuk bisa Wish Wih mantap kali kan Dan ini bisa ditumpuk-tumpuk Nah nanti kan ini ada ventilasinya nih Dan Mana tuh? Ini ventilasi nih Oh iya Ventilasi ini Ini digunakan untuk pertukaran udara Jadi enggak ada jamur Enggak ada yellowing Kalau misalkan di box sepatu Dia terjebak kan Terjebak Terjebak Terus Terjebak di dalam itu Jadinya apa? Enggak ada pertukaran udara Jadinya jamur Nah cara bersihnya simpel Misalnya lo pengen bersihin box Dipa Microfiber Lempar lempar Susan Care Wish Ini di Susan Care Kuningan City Lempar Wuh Wuh Ketawa lagi Nah misalnya kotor nih Kotor Pakai cleaner bersihin Oh iya Mantap jiwa por ku Iya kan? Oh itu udah dibersihin juga ya? Bisa Aduh dibersihin dong kor Kalau nggak dibersihin nanti jangan Kotor Kotor ya Masukin lagi Cuci sepatunya Masukin lagi Nah Kan kece kalau di rumah Lihatnya tuh nggak berantakan Dan lo nggak butuh rak Segini harganya 200 ribu Lo beli selusin Discord Tumpuk semuanya men Selusin Discord Dan ini Lo udah lihat ya Tuh Coba kalau produk lain Akrilik-akrilik Kayak saingannya Pecah Becah Nah satu pertanyaan gue ya Kenapa? Karena kan gue di rumah juga ada akrilik Tapi biasanya kalau disusun Dia akan melewat bawahnya Iya Lewat Nah ini kuat ya? Kita buktikan aja Pecah Dibanteng aja Dibanteng Tuh Ini copot Lihat nggak? Nggak Nggak melewat Ini copot tinggal dipasang lagi Nah kalau coba atasannya ini semua Pecah Atasannya ini semua Makanya Display & Co Gue tau sekarang kenapa atasnya nggak ini Pecah pasti Patah-patah Nah Tinggal pasang lagi coy Simple kan? Relax Relax Jadi kalau misalnya Wah saya mau pindahan Bongkar lagi aja Nah Jadi saranku ini harganya 200.000 rupiah 200.000 rupiah ini bisa bermanfaat sekali buat lo Dan ngirimnya gampang dalam bentuk kayak gini Kardus ya? Iya kalau kardus Kardusnya pun bisa dibuat wadah kayak gini ya Dapet diskon kalau ambil selusin Dapet diskon ambil selusin Dan Kalau misalnya nggak mampu beli kayak gini yaudahlah ya Ada giveaway nggak bang? Ada giveaway dong bang? Ya udah lah giveaway lah Giveaway apa? Box patuh Oke Lu follow Susan Care Kuringan Nanti setelah lu lihat Youtube ini Follow Daniel Manangar Wah Kali-kali kan? Kali-kali Nah Jadi kalau gua bilang adalah Follow Susan Care Lalu follow si Daniel Manangar Setelah itu adalah Di comment di Instagramnya yang teaser ini Iya 12 terpilih akan dipilih si Daniel Akan mendapatkan 12 masing-masing 1 biji Display & Co Nah sekian aja Oke men Ini berikutnya adalah Cara menyimpan sepatu yang baik Dan akhirnya Sekian dari gua Ini adalah Display & Co Yang terbaik Dan kalau ada pertanyaan Bisa tanyakan di Instagram Ingat Ini masaknya gampang Kalau lu sampai salah Bahkan Yang dibawah yang lubang-lubang gini Segitu aja dari gua Thank you See you in the next vlog